Halo Sobat SS, selamat datang kembali ke channelnya serbasepeda.com Apakah kamu lagi cari sepeda lipat yang punya spesifikasi hebat namun harga bersahabat? Kayaknya pembahasan ini penting buat kamu nih. Karena di kesempatan kali ini, serbasepeda mau kasih informasi sepeda lipat yang punya spesifikasi gak sesuai dengan harganya. Kok bisa dibilang gak sesuai sih? Wah, sepertinya sepeda ini bisa jadi buah bibir di kalangan pesepeda nanti nih. Penasaran dengan spesifikasinya kan? Kalau gitu, ikutin terus video kali ini sampai selesai ya. Sepeda lipat yang kami maksud yaitu dari United Myron Pro. Wah, dari namanya aja udah pro banget nih ya. Tapi jangan salah lho, harganya masih bersahabat kok. Kita langsung aja mulai bahas dari bagian frame ya. Pandangan pertama, kalau lihat sepeda ini tampilannya modern banget ya. Padahal desainnya digunakan juga masih minimalis. Hadir dengan 4 pilihan warna, yaitu warna hitam seperti ini, biru, hijau, dan silver. Kalau kalian lebih suka warna yang mana nih? Kasih komennya di bawah dong. Dari segi bahan, Sally ini hadir dengan frame berbahan aloy. Walaupun belum menggunakan smooth welding, namun bisa dilihat di sini, lasannya cukup rapi ya. Sudah menggunakan internal kabel routing, alias kabel masuk ke dalam, menjadikan tampilannya secara keseluruhan terlihat rapi tanpa jumlahin kabel di luar frame. Untuk cara pelipatannya juga cukup mudah ya. Juga hadir dengan lipatan frame yang kokoh dan tidak goyang. Sekarang kita beralih ke bagian fog. Sally ini menggunakan fog berbentuk pipih dengan bahan yang sama seperti frame-nya, yaitu aloy. Lalu ke bagian steering. Dilengkapi handlepost teleskopik berbahan aloy yang bisa diajast ketinggiannya sesuai dengan tinggi badan pengguna. Dari anak kecil sampai orang dewasa pun bisa pakai sepeda ini. Tinggal diajast ketinggian saddle atau handlepostnya. Handlebar-nya berbahan aloy dengan bentuk sedikit ke belakang atau istilahnya backswap dengan panjang 560 mm. Oh iya, kalau kita lihat pada bagian grip-nya, Sally ini menggunakan grip ergonomis. Penggunaan grip ergonomis ini cocok digunakan untuk bersepeda dengan santai dalam jangka waktu yang lama. Karena telapak tangan seperti ditopang dengan tambahan bantalan seperti ini menjadikannya nyaman ya, Sobat SS. Pada bagian seatpost, dibekali seatpost berbahan aloy. Seatpost ini bisa diajast ketinggiannya menggunakan kuncian quick release seperti ini ya. Panjang seatpost ini adalah 600 mm dan diameter seatpostnya 33,9 mm. Untuk bagian saddle, dibekali saddle empuk dengan lebar 160 mm. Kita masuk ke bagian groupset. United MyRain Pro ini dibekali dengan konfigurasi 1x10 speed. Kita mulai dulu dari atas. Menggunakan shifter dari Simonatiagra yang bertugas untuk mengoperasikan perbandaan RD yang juga dari Simonatiagra. RD ini mengoperasikan 10 tubuh sprocket berjumlah mata gigi 11-28T. Pergerakan RD dan sprocket ini dihubungkan oleh sebuah rantai dari Yaban. Tidak lupa, karena menggunakan transmisi single chainring, maka hanya terdapat satu chainring pada krem berteknologi Holotech 2 ini. Chainring ini berjumlah mata gigi 53T. Semakin banyak jumlah mata gigi pada chainring, maka akan semakin ngebut juga di jalan. Untuk yang masih bingung bagaimana cara menghitung rasio gear pada sebuah sepeda, bisa nonton video kami yang ini ya. Linknya akan kami sertakan di kolom deskripsi. Silahkan di cek. Karena menggunakan groupset dari Simonatiagra yang memang dikhususkan untuk road bike, ditambah lagi rasio gear sepeda ini memungkinkan untuk diajak ngebut, maka akan lebih baik jika dibekali dengan pengereman yang baik juga. United Myron Pro dibekali dengan pengereman hidrolik dari Shimano, dengan diameter rotor 160mm pada bagian depan dan belakang. Pada bagian wheelset, dibekali hub-rihub dari Nautilus dengan lubang jari-jari sebanyak 20 hole. Pada bagian rimsnya juga sudah menggunakan rims alloy double wall. Untuk bagian band luar yang digunakan yaitu model sleek dari Swall B1, dengan ukuran 20x11 per 8. Wah, nggak kerasa sudah sampai dibobot nih. Kalau sudah sampai dibobot, pasti sudah mau sampai di harga dan kesembulan nih. Tapi jangan buru-buru di-skip ya. Bobot untuk sepeda ini adalah sebagai berikut. Bobot ini juga sudah termasuk ekstra berupa front block, dan makna terlipatan juga ya, sobat SS. Harga untuk sepeda lipat keren ini adalah sebagai berikut. Gimana nih, harganya cukup worth it dan nggak disangka-sangkakan dengan spesifikasi yang dibekali? Kalau menurut sobat SS, gimana nih? Jangan lupa nanti komen di bawah ya. Sepeda lipat United Myram Pro ini hadir untuk goeser yang suka dengan kecepatan, namun juga suka dengan yang praktis. Praktis di bawah waktu mau car free day di ibu kota misalnya. Atau ke kantor menggunakan sepeda lipat? Gimana nih menurut sobat SS untuk sepeda yang satu ini? Cukup worth it untuk dimiliki kan? Jadi kapan mau nambah? Kami tunggu orderannya ya. Untuk status ketersediaan stok, langsung cek website kami ya. Karena sekarang sobat SS bisa pantau status ketersediaan stok di online maupun di toko, hanya dengan satu klik saja. Sekian dulu video kali ini, dan sampai jumpa di video berikutnya ya. Ingat sepeda? Ya, serba sepeda.com Terima kasih telah menonton!